Kemirsa dampak bosim kemarau, permukaan air waduk jati gede di desa Cipaku, Darma Raja, Keupatan Sumedang, Coba, Rat Surut. Warga pun menjadikan waduk jati gede sebagai tempat wisata dadakan. Di kondisi surut bisa terlihat bekas bangunan rumah warga yang dulu terkena genangan air waduk jati gede. Seperti inilah lokasi genangan air waduk jati gede yang mulai surut. Tampak terlihat bekas bangunan rumah warga yang dulu terkena genangan air waduk jati gede. Pada bulan Juli silam, permukaan air waduk jati gede surut hingga 500 meter, kini telah mencapai 800 meter. Uniknya, saat air waduk jati gede surut, banyak warga atau wisatawan yang datang ke lokasi tersebut untuk melihat atau mengenang masa lalu di lokasi tersebut. Pasalnya warga bisa melihat bekas bangunan yang terkenang air waduk jati gede. Pengunjung asal Garut Fitriani mengatakan, saat air waduk jati gede kondisi normal, bangunan rumah dan pohon tidak tampak. Namun saat musim kemarau seperti saat ini, pohon dan rumah yang terkenang tampak. Di sini, semenjak kemarau panjang, jadi tidak ada airnya, katanya gitu. Jadi saya ingin melihat di sini. Penasaran? Penasaran, eh beneran. Dulu tidak kelihatan begini, itu apa namanya, pohon-pohon kelihatan itunya saja, ujung-ujungnya saja, lagi naik rakit. Sekarang sudah kelihatan jelas. Bangunan kelihatan ke bawah? Iya, bangunan, ada makam-makam juga banyak. Hingga akhirnya bulan Juli ini belum ada tanda elevasi air waduk jati gede akan kembali normal. Diki Guntara, Bandung TV